Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo memerintahkan PLN untuk segera melakukan perbaikan agar wilayah yang mengalami pemadaman listrik bisa kembali normal. Hal tersebut disampaikan saat Presiden mendatangi kantor pusat PT PLN dan meminta penjelasan langsung dari Direksi PT PLN perihal pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah Jawa dan Bali. Saat tiba di kantor pusat PLN didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Menteri Perhubungan, Menkominfo dan Menteri ESTM, Presiden Jokowi langsung meminta Direksi menjelaskan padamnya listrik di hampir seluruh wilayah Jawa dan Bali pada hari minggu lalu. PLT Direktur Utama PLN Sri Peni Inten Cahyani menyebut mati listrik massal terjadi mulai pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Parat. Selama sekitar 10 menit, Sri Peni menyebut urutan padamnya listrik yang berawal dari gangguan sistem transmisi sutet 500 kV Ungaran Pemalang. Namun Presiden menilai penjelasan PLN tidak memuaskan. Terlebih, padamnya listrik Jawa-Bali sudah pernah terjadi sebelumnya, namun tidak menjadi bahan evaluasi bagi PLN. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi, bahkan saja kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu. Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memerintahkan PLN agar wilayah yang padam dapat segera dialiri listrik kembali. Sementara itu, hingga Senin siang, sejumlah wilayah masih mengalami pemadaman listrik. Menjelang petang, aliran listrik mulai berangsur normal di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.